Hai semua, kali ini aku mau bikin milk wrap yang lagi viral Kali ini aku bikin milk wrapnya rasa coklat Ini enak banget, milk wrapnya lembut Nah, kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Bahannya aku pakai 3 butir telur 40 gram gula pasir Sedikit garam Dan juga vanili cair, kalau nggak ada yang cair boleh pakai yang bubuk Nah, ini kita aduk, kita kocok hingga tercampur rata sampai gula pasirnya larut ya Nah, setelah gula pasirnya larut seperti ini Masukkan 2 sendok makan coklat bubuk Dan 150 gram tepung terigu Disaring ya, biar lembut dan tidak bergerindil Nah, setelah itu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur, masukkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan Aduk lagi hingga tercampur Terakhir, masukkan 450 ml susu cair Nah, ini aduk hingga tercampur rata Susu cairnya dimasukkan sedikit demi sedikit aja ya Nah, ini susu cairnya sudah masuk semua Sekarang kita saring biar adonannya ini benar-benar halus Nah, hasilnya seperti ini Sekarang saatnya buat kita cetak di atas teflon ya Panaskan pan anti lengket Aku pakai yang ukuran 24 cm Nah, ini tinggal kita masukkan adonannya Goyangkan sampai rata Kalau misalnya permukaannya sudah tidak lengket Sudah kering seperti ini Bawahnya juga sudah bagus Ini tinggal kita angkat Dan pindahkan ke atas piring Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah, ini juga kita masaknya jangan sampai terlalu kering Jadi kalau misalnya sudah matang Sudah tidak lengket lagi Sudah cukup, kita angkat aja Nah, semuanya sudah selesai Kita tunggu dulu sampai dingin ya Sekarang aku mau bikin whipped creamnya Aku pakai whipped cream Han Whipped cream bubuk 200 gram Caranya gampang Tinggal masukkan semua whipped creamnya Lalu campurkan dengan 400 ml susu cair dingin Ini harus dingin banget dari kulkas ya Lalu kita mixer sampai mengental Dan membentuk krim Nah, seperti ini Sekarang aku akan tambahkan coklat Aku tambahkan glaze coklat Tapi kalau kalian mau pakai coklat bubuk Atau selesai coklat juga boleh ya Sesuai selera Mixer lagi hingga tercampur rata Nah, seperti ini sudah cukup Nah, kalau misalnya sudah dingin Sekarang tambahkan whipped cream Ini sekitar 25 gram Lalu ratakan ke seluruh bagian Nah, ini saat meratakannya itu harus benar-benar rata ya Jangan numpuk di tengahnya Karena nanti hasilnya akan menggunung Jadi kalian harus rata dari sejak awal Lapisan pertama Biar nanti hasilnya juga bagus Nah, kalau sudah rata Kita tumpuk dengan lapisan kedua Tambahkan lagi juga whipped cream 25 gram Ratakan ke seluruh bagian Lakukan semuanya sampai selesai Nah, ini kan aku pakai pen ukuran 24 cm Tapi kan pennya itu agak cekung Jadi ini untuk wrapnya itu sekitar ukuran 20 cm Nah, ini untuk lapisan yang paling akhir Atau yang terakhir Ratakan ke seluruh bagian Terus juga pinggirannya aku kasih whipped cream Tapi tidak apa-apa Kalaupun tidak rapi Hanya untuk menutup saja Lalu bagian atasnya aku kasih topping Dark chocolate yang aku parut Tapi kalau misalnya kalian mau pakai Meses Atau mau pakai milo Juga boleh ya Sesuai selera Sesuai bahan yang ada di rumah Nah, sekarang aku kasih whipped cream lagi Di bagian pinggirannya Lalu dikasih coklat Nah, seperti ini hasilnya Sekarang kita potong Nah, ini dia Milk cream cream coklatnya udah jadi Ini rasanya enak Manisnya pas Nggak berlebihan Semoga kalian suka sama video ini Semoga videonya menginspirasi Buat kalian yang bingung hari ini Mau bikin cimilan apa Nah, cimilan ini juga cocok banget Kalian bikin saat kumpul-kumpul keluarga ya Kalau nggak habis Bisa kalian simpan di dalam kulkas Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like